Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Nah sebelumnya kita berhasil membuat salah satu fungsi Untuk menambahkan sebuah data artikel Sekaligus dengan fotonya Nah fotonya ini kita masih sampel Kita belum menampilkan yang berasal dari database ya Ini belakangan setelah fungsi editnya ini berjalan dan hapusnya berjalan Nah sekarang kita akan coba menampilkan data sesuai dengan idnya terlebih dahulu Nah berarti di dalam sini ini saya coba close lagi semuanya ya Ini pun saya coba close Nah di dalam resources view di dalam artikel index Nah disini kan kita mempunyai sebuah button untuk edit data ya Di dalam edit data ini kita harus aktifkan terlebih dahulu Yaitu article.edit Dan kita membawa salah satu parameter Yaitu s-item id Oke disini sampai disini kita coba save Kemudian di dalam app http controller Di dalam artikel controller ini Ini ada fungsi yang namanya edit ya Kalau kita coba return s-id Kalau enggak kita coba ya kita coba return terlebih dahulu ya Nah disini kita coba refresh Kita tunggu Kalau udah di refresh nanti teman-teman arahin cursorsnya ke dalam button ini Kalau kita arahin ke sini ini ada artikel di pojok sebelah kiri disini ya Ada artikel slash 13 slash edit Nah disini ada artikel slash 12 slash edit Kalau misalnya saya klik disini dia harus muncul sebuah angka ya Nah disini dia udah muncul 12 sama dengan yang ada disini Oke Nah berarti Disini kita tinggal membuat Salah satu variable yaitu artikel Sama dengan Artikel find S-id Ya seperti ini Dan kita mau mencari data artikel berdasarkan id Ini adalah query nya Select bintang from Nama table yang aware ini adalah Kata kuncinya Nah berarti disini Kita juga harus Menampilkan si kategori Oke Kategori Select Ini untuk ada id Dan juga ada yang namanya Nama kategori Oke Disini jangan lupa Kita kasih method Kit Nah disini Kita akan coba Nge-return View Nah ini adalah artikel Dan ini adalah edit Dan kita membawa Dua buah parameter yaitu Oke sorry Ini Nah kita membawa Dua buah parameter yaitu Kategori dan juga artikel Nah berarti disini Kita tambahin Kategori yang pertama Yang kedua ini adalah Artikel Oke Sampai disini kita coba Save terlebih dahulu Dan kemudian Teman-teman scroll ke bawah Nah disini kita harus membuat Salah satu Fungsi Untuk edit nya Nah karena edit nya Ini sama dengan create Berarti saya akan coba copy Ya Saya akan coba copy Kemudian saya akan coba paste lagi Nah disini Ini kita coba rename Namanya menjadi Edit Nah seperti ini Kita coba save Nah kemudian Kalau coba teman-teman repress Disini Ya kita coba klik ini Nah disini ada Undefend function Function compact Oke saya salah Nulis Ya disini Nah seperti ini Saya coba repress lagi Nah dia udah tampil Nah kita tinggal menampilkan Value nya itu disini Ya untuk judul nya Ini kita ganti ya Bukan add new article Tapi Ini adalah Edit article Oke Ini edit article Nah untuk title nya disini Edit article Oke Kalau saya coba save Kemudian saya coba Repress Nah disini dia udah edit article Kemudian fungsinya pun disini kita Ganti Ya Ini saya tambahin Salah satu Metode ya Disini Nah ini adalah Put Oke Saya coba Repress lagi Apa terjadi yang aneh-aneh Sampai disini Nah oke Kita tinggal coba Menampilkan Value nya disini Ya Yang pertama itu Ada value nya itu adalah Judul ya Disini ada judul Kita tinggal tulis aja disini Value S article Oke sorry Kegedean S article Judul Kita coba test satu dulu ya Kalau ini udah berhasil Berarti yang lain pun berhasil Oke disini udah berhasil ya Ini adalah judul Kemudian ada yang namanya Isi article terlebih dahulu Oke Ada yang namanya isi article Nah isi article ini Value nya ini Berada di dalam sini Ya disini berarti Saya coba enter Ya kemudian ini pun Berbeda Ya tapi ini seperti ini Nah ini adalah S article Disini adalah Body Saya coba terlebih dahulu ya Disini saya coba Repress Nah dia udah Tampil Ya tapi dia malah tampil Dalam bentuk Nah enggak kan Dia enggak tampil Dalam bentuk HTML Ternyata tadi masih loading aja Nah kita tinggal menampilkan Salah satu Kategorinya Aja sesuai dengan yang dipilih Oke Saya akan coba menampilkan Nah untuk Kategori terpilihnya Disini kan kita belum ya Nah kategori terpilihnya Teman-teman bisa ikutin Seperti ini ya Artinya ini adalah Jika S item ID sama dengan Sama dengan artikel ID Maka dia akan Terseleksi Nah jika salah Dia akan menampilkan Semuanya Ya oke Ini simple ya Teman-teman bisa save Kemudian coba Kita coba Repress Nah Kita coba Ulang ya Kita akan coba Ulang disini Oke Kembalinya Ini belum berhasil ya Sekalian kita benerin Kembalinya Nah disini Di kembalinya Disini kita coba Arahin ke dalam Routing Yaitu Artikel Dot Index Nah Disini kita coba Hapus Ya Nah kalau kita Repress disini Dan kita coba Lagi disini Kita akan coba Yang namanya Ngeklik kembali Oke Disini kalau Saya klik Ini Ini kan harusnya Kategorinya ini ya Saya coba Klik edit Oke Dia disini Kategorinya yang terseleksi Malah Yang lain ya Oke Ini ada yang salah nih Sepertinya Kita coba lagi Sekali lagi Kalau saya milih ini Dia harus Kategorinya Sama Oke Dia malah yang terseleksi Yang salah Oke Gak masalah ya Ini nanti Biar Saya akan coba Benerin Tapi untuk sekarang Yang terpenting Form untuk edit Edit artikelnya ini Sudah berhasil Nah kita tinggal arahin Kedalam routing kita Yaitu Scroll di atas Teman-teman Nah ini buat artikel Store lagi Tapi Artikel.update Nah ya Oke sampai disini dulu Ya kalau kita Repress lagi Disini gak akan terjadi Yang aneh-aneh Oke Disini artikel update nya Dia membutuhkan Satu buah parameter Yaitu Sartikel Id Ya Disini kita coba Repress Udah Udah gak ada masalah Nanti di video berikutnya Mungkin saya akan coba Jelasin Cara untuk Membuat Fungsi-fungsi untuk Edit nya terlebih dahulu Oke Salam sukses buat semuanya Saya ngucapin Terima kasih Oke ini ada Yang sedikit ketinggalan Ya sorry Kalau kita klik edit ini Ini kan seharusnya yang tampil Miss Mable Tapi disini masih salah Ya ternyata disini Di dalam artikel edit Ini bukan artikel ID Tapi artikel Categoris ID Ya kita save Coba kita coba Repress Disini Dia pasti akan coba Nah dia udah berubah Sesuai dengan yang dipilih Ya kita coba lagi Sekali lagi disini Kita Kita lihat disini Categori nya harusnya ini Yang terseleksi Nah dia udah Terpilih Ya Nah tadi itu kita Kesalahan pada di Sini Oke sampai disini dulu ya Semoga sukses Salam sukses lagi Buat semuanya Saya ucapin Terima kasih Terima kasih telah menonton